Terima kasih telah menonton Terus kalau ada patung-patung di dalam gereja itu Menurut Cici termasuk pelanggaran dari 10 perintah ala ini atau enggak? Mohon maaf ya Cici Cibi taunya men-stitch Tapi videonya Stitch-nya dimatikan Jadi kita enggak bisa dong men-stitch balik Jadi gini Cibi Cibi lupa baca ayat kelimanya Coba deh baca keluaran 20 ayat yang kelima Jadi kalau membuat patung untuk disembah Itu yang dilarang di dalam taurat Tetapi kalau membuat patung Untuk menghormati Sebagai karya Sebagai bentuk penghargaan Itu tidak masalah Menghormati dan menyembah itu adalah dua definisi yang berbeda Jadi untuk orang-orang katolik Saya support mereka Mereka mau ada patung Maria Mau ada patung Yesus Support Tapi patung tersebut Jangan disembah Dan ya saya yakin Mereka tidak pernah menyembah patung Itu ya Cibi Inilah dasar penggunaan patung dalam gereja katolik Pertama, pada abad keempat kebanyakan orang tidak bisa membaca Jadi dibutuhkan benda-benda yang bisa dilihat Untuk mewakili orang-orang atau tokoh-tokoh kitab suci Argumentasi ini dipertahankan oleh Santo Thomas Aquinas Kedua Tuhan memerintahkan Musa membuat patung keruk di ruang mahasuci Hal ini terdapat dalam kitab keluaran 25 Ayat 10 Sampai dengan 21 Ketiga Tuhan memerintahkan Musa membuat patung ular Hal ini terdapat dalam kitab bilangan 21 Ayat 4 Sampai dengan 9 Apa yang disampaikan oleh kak Daniel Mananta Itu adalah sesuatu yang benar Dan saya menyebut Halo Sobat Roma Bekti Masih banyak yang mengatakan bahwa Ya dalam patung dalam benda rohani itu ada unclean spirit Tapi harus kita ingat juga Dalam tradisi kekatolikan Bahwa benda-benda rohani itu diberkati Dengan rumusan doa yang biasa saya doakan dalam buku ini Upacara Sakramen dan Pemberkatan Saya sebutkan rumusan doanya Tuhan Allah kami Putramu terkasih telah wafat pada salib Untuk menyelamatkan semua manusia Kami mohon Sudilah memberkati salib ini Teguhkanlah iman kami Agar dalam kelemahan yang tampak pada salib Kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaanmu Maka salib itu Benda rohani itu menjadi Alat bantu kita Untuk mempertebal iman Bukan salibnya sendiri Yang kita lihat Tapi dibalik itu Bahwa Ketika kita melihat salib itu Kita mengingat Iman kita memperdalam Bahwa Yesus Itu telah wafat Dan bangkit Demi Penebusan Dosa-dosa Umat manusia Maka itulah Ada Diberkati Benda-benda rohani itu Pun kalau saya meyakini Ada spirit Yang ada disana Bukan unclean spirit Tetapi Holy spirit Holy spirit Roh kudus Karena kita mohon berkat Atas benda-benda rohani itu Dan itu Tampak juga Dalam tradisi gereja katolik Bahwa bagi Umat katolik Kristiani Salib merupakan Barang yang amat Dihormati Tetapi Makna dibaliknya Salib mengingatkan Kita akan Karya penebusan Kristus Maka Kalaupun ada Spiritnya Itu Holy spirit Holy spirit Roh kudus Yang membantu Kita juga Sampai hari ini Untuk Menghayati Iman kita Bahwa Yesus itu Sengsara Wafat Dan bangkit Demi Keselamatan kita Semoga Ini tidak Memperkeruh Tapi justru Meyakini Kalau saya yakini Justru ada Holy spirit Disana Bukan Unclean spirit Tapi ada Roh kudus Disana Bukan Roh jahat Tuhan memberkati Semoga kita Semakin Dewasa dalam iman Dan Semakin Menghayati Iman kita Tuhan memberkati Amin